قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَمَنَ اتَّبَعْنِي وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُضُ بِاللَّهِ مَشْرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّتِيْا أَمَالِنَا مَنْ يَعْدِي اللَّهِ فَلَ مُذِلَّلَهُ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَلَا وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ Wa asyidu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala alihi Wa mantabi'ahum di isan ila yu middim Allahumma inna nas'alu kal jannah wa na'ubi wika minanna Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Salawat dan salam Semoga tercura pada dindingan kita Nabi Muhammad SAW Baik Pada kesempatan malam hari ini Kita akan lanjut kembali pembahasan akidah Dari Syahr Sunnah Imam Al-Muzani Lalu pembahasan Al-Tadhib Fiki Madhab Syafi Dari Profesor Dr. Mustafa Al-Bogo Baik kita lihat Kali ini kita masuk pembahasan yang baru Beriman kepada malaikat serial yang pertama Monggo dibaca Beriman kepada malaikat Sayyidina Al-Fatih Imam Al-Muzani Rahimahullah Ta'ala Berkata Al-Fatihahullah Ta'ala Allah menciptakan makhluk dengan menghadapnya Bukankan Allah butuh pada makhluk Allah menciptakan malaikat seluruhnya untuk taat kepadanya Dan Allah menjadikan tabian malaikat itu adalah beribadah kepadanya Di antara malaikat itu ada yang bertugas dengan kemampuannya memikul arsh Sebagian lagi bertazbih di sekitar arsh Yang lain mensucikannya dengan memujinya Allah memilih di antara mereka malaikat sebagai utusan kepada utusannya Sebagian lagi mengatur urusan-urusan lain sesuai perintahnya Ini keimanan kepada para malaikat Setelah Imam Al-Muzani menjelaskan tentang masalah takdir Lalu terakhir tentang takdir Beliau katakan Allah itu menciptakan makhluk dengan kehendaknya Bukan berarti Allah itu butuh pada makhluk Lalu setelah itu beliau jelaskan Dan Allah itu menciptakan malaikat Jami'an semuanya Lito'atihi Untuk taat kepadanya Dan Allah tabiatkan mereka untuk beribadah kepada Allah terus Nah disini lalu disebutkan beberapa malaikat Ada malaikat yang dengan kemampuannya Allah beri kuasa untuk memikul arsh Arsh itu makhluk Allah yang paling besar Dan sebagian lagi Memikul arsh sambil bertasbih di sekitarnya Dan yang lainnya lagi Yang lainnya lagi Dan ada satu malaikat Atau ada malaikat yang diutus kepada Rasul Dan sebagian lagi ditugaskan dengan tugas-tugas tertentu yang nanti kita akan lihat Baik sekarang kita lihat Terlebih dahulu ada tiga hikmah diciptakannya makhluk oleh Allah Ada tiga hikmah diciptakannya makhluk oleh Allah Pertama Agar makhluk mentauhidkan Allah Pertama kita Dicipta untuk mentauhidkan Allah Kita lihat dalilnya Allah ta'ala berfirman Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia Melainkan supaya mereka beribadah kepadaku Aku tidak mengandaki rizki sedikitpun dari mereka Dan aku tidak mengandaki supaya mereka memberiku makan Di sini disebutkan Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia Melainkan untuk beribadah kepadaku Liyabuduni maknanya adalah Yaitu untuk mentauhidkanku Jadi untuk mentauhidkan Allah Dan ingat setiap kalimat ibadah Secara mutlak kita bawa pada makna tauhid Jadi ibadah bukan hanya sekedar ibadah Namun ibadah harus di dalamnya mentauhidkan Allah Lalu yang kedua Agar para makhluk mengenal kesempurnaan dan nama sifat Allah Coba dibaca Kedua Agar para makhluk mengenal kesempurnaan nama dan sifat Allah Agar para makhluk mengenal nama Dan sifat Allah yang sempurna Jadi supaya kita bisa mengenal Allah Itulah hikmah diciptakannya kita Dalilnya Allah Ta'ala berfirman Allah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pulang bumi Perintah Allah berlaku padanya Agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha kuasa atas segala sesuatu Dan sungguhnya Allah ilmunya Yang benar-benar meliputi segala sesuatu Baik Allah yang Mencipta Tujuh lapis langit Dan juga bumi Semisal itu pula Perintah Allah itu berlaku padanya Tujuan diciptakan tadi Supaya Nah li disini artinya supaya Itulah tujuannya Disilahkan dengan lamu ta'lil Ya itu artinya agar atau supaya Menunjukkan tujuan Jadi diciptakannya tadi di depan Langit bumi Segala makhluk di dalamnya Diciptakan Tujuannya apa? Lita'lamu Supaya mereka mengetahui Supaya kalian mengetahui Bahwa Allah Alakuli syai'in qadir Punya kuasa pada segala sesuatu Wa anna Allah Dan sungguhnya Allah Qod ahato bikuli syai'in ilma Ilmunya meliputi segala sesuatu Jadi tujuan diciptakan manusia Dari surat Aqtolak ayat 12 ini Adalah untuk mengenal Bagaimana kesempurnanya Nama dan sifat Allah Lagi yang ketiga Ketiga Untuk memuji makhluk Siapa yang baik-baik amalnya Allah ta'ala berfirman Wa huwa alladhi khulakus samawati wal ardi Fisitati ayyam Wa kana arshumu alal ma'i Liabluwakum ayyukum ahsanu amalah Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi Dalam enam masa Dan adalah singgah sananya Sebelum itu di atas air Agar dia memuji siapakah diantara kamu Yang lebih baik amalnya Taib Wa huwa alladhi khulakus samawati wal arda Fisitati ayyam Dan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi Dalam enam masa Wa kana arshu alal ma' Arshallah Makhluk terbesarnya Itu berada di atas ma' Di atas air Liabluwakum Li disini juga menunjukkan Lam uta'lil Lam yang artinya supaya atau agar Berarti menunjukkan tujuan Supaya Liabluwakum Dia menguji Di antara kalian Ahsanu amalah Siapakah yang paling baik amalnya Dan dalam ayat lain lagi Dalam ayat lain disebutkan Alladhi khulakul mauta wal hayata Liabluwakum ayyukum ahsanu amalah Wa huwal azizul wafun Yang menjadikan mati dan hidup Supaya Allah menguji kamu Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya Dan Liya maha perkasa Lagi maha mahampun Baik Alladhi khulakul mauta wal hayata Allah yang menciptakan Kematian Menjadikan kematian dan kehidupan Lantas liya buluwakum Di uji Supaya kalian di uji Ayyukum Siapakah di antara kalian Ahsanu amalah Yang paling baik amalnya Wa huwal aziz Dan Allah itu maha perkasa Al-ghafur maha pengampun Berarti tiga Tujuan diciptakannya manusia dari ayat-ayat tadi Yang pertama mentauhidkan Allah Yang kedua untuk mengenal Allah Yang ketiga Sebagai ujian Dan jika ini dijalankan dengan benar Dia mentauhidkan Allah dengan benar Dia kenal Allah dengan baik Lantas dia di uji Dan itu berhasil Maka dia pantas Menempatkan balasan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu disurganya kelah Nah sekarang kita lihat Malaikat Makhluk ciptaan Allah Yang taat Malaikat Makhluk ciptaan Allah Yang taat Allah menciptakan malaikat Untuk taat kepadanya Malaikat tidak pernah durhaka Pada yang Allah Merintahkan kepada mereka Allah ta'ala berfirman Ya ayuhalladzina amanu'u Anfusakum wa ahlikum narom Wabuduhannasu wal hijarom Alayhiha malaikatun ghiladun shidadun La yasunallah ma'amarahum Wa yaf'aluna ma'yumarun Hai orang-orang yang berfirman Peliharalah dirimu dan keluargamu Dari api neraka Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar Keras dan tidak mendorakai Allah Terhadap apa yang diperintahkannya Kepada mereka Dan selalu mengajarkan apa yang diperintahkan Baik Disini disebutkan Kita disuruh menjaga diri kita Dan keluarga kita Dari api neraka Dan neraka dijelaskan disini Bahan bakarnya Itu adalah An-nasu wal hijarom Manusia dan batu Di neraka itu Alayhiha malaikatun ghiladun shidad Ada malaikat yang Gilas Bengis Keras Ini disebut Gata Imam bin Al-Kathir Malaikat Zabaniyah Disebut dengan Malaikat Zabaniyah Layak sunallah Malaikat Zabaniyah ini Tidak mendorakai Perintah Allah Layak sunallah Ma amarahum Tidak mendorakai Apa yang Allah perintahkan Untuk mereka Wa yaf'aluna Mayu'umarun Dan Selalu mengerjakan Apa yang Allah perintahkan Disini menunjukkan Pada kalimat Malaikat Tidak pernah Mendorakai Allah Dan senantinya Satat kepada Allah Berarti Malaikat adalah Makhluk yang Taat Coba kita lihat Taatnya bagaimana Keterangan dari Ibn Qasir Ibn Qasir Rahmanullah Berkata Dalam kitab tafsirnya Ketika ada perintah Dari Allah Pada malaikat Mereka langsung Segera melawakannya Mereka tidak Mendendanya Walau sekejap matapun Mereka mampu Untuk melawakannya Bukan tidak Mampu menjalankannya Mereka mampu Untuk melawakannya Bukan tidak Mampu menjalankannya Artinya Semua dijalankan Pakai nunda Enggak Sebentar-sebentar Enggak Langsung Sekitika itu juga Disini dikatakan oleh Ibn Qasir Sekejap mata Mereka tidak Mendendanya Walau sekejap mata Langsung berarti Dikerjakan Itu Pengertian dari Kalimat Yang tadi disebutkan Nah makanya Nantinya Dari Ketaatan Malaikat Seperti ini Para ulama Bersisi pendapat Manakah Makhluk Allah Yang paling mulia Malaikat Ataukah Manusia Malaikat Ataukah manusia Nanti ada Pembahasannya sendiri Tentang ini Nanti Saya jelaskan Pada pertemuan berikutnya Namun Dari sini Menunjukkan Malaikat Punya Ketaatan Yang mutlak Kepada Allah Taat terus Dan taatnya Tidak pakai Nunda-nunda Tidak kayak manusia Sudah ngerti Azan Masih nongkrong Tunggu ikomah dulu Baru ambil air wudhu Akhirnya terburu-buru Datang kemasti Ah kok saya dekat Saja kok Malaikat Enggak Enggak ada Jeda sama sekali Berarti Kalau kita Ambil perkataan Dari Ibn Al-Qaim Menerangkan ayat tadi Berarti langsung Dijalankan Ditafsirkan Ayat tadi Maksudnya seperti itu Terus dalam ayat lainnya Lagi Dalam ayat lainnya Disebutkan pula Dan mereka berkata Rob yang maha pemurah Telah mengambil Mempunyai anak Maha suci Allah Sebenarnya Malaikat-malaikat itu Adalah hamba-hamba Yang dimuliakan Mereka itu Tidak mendahulinya Dengan perkataan Dan mereka Mengerjakan Perintah-perintah Baik Disini juga disebutkan Mereka itu Tidak mendahulinya Dengan perkataan Jadi enggak dipotong Allah perintah Enggak dia bantah Kalau manusia Masih sempat bantah Masih sempat protes Masih katakan Itu enggak benar Masih nolak Masih tanda tanya Wah ini Barangkali bisa Timbang-timbang Dengan logika Kalau Malaikat enggak Tadi dikatakan Tadi dikatakan Mereka itu Tidak mendahului Allah Dengan perkataan Artinya Sudah diperintah Langsung kerjakan Tidak bantah Dan mereka Mengerjakan Perintah-perintah Allah Juga dalam Ayat lainnya Juga dalam Ayat lainnya Jika mereka Menyembuhkan diri Maka mereka Malaikat yang Di sisi Ramuh Bertasbih Kepadanya Di malam Dan siang hari Sedang mereka Tidak jemuh-jemuh Nah disini Menunjukkan Tentang Perkataan Tadi Sempat juga Disinggung oleh Imam Al-Muzani Malaikat Di sekitar Ars itu Terus Bertasbih Kalau disini Disebutkan Yusabihuna Lahu Billayli Wannahar Malaikat itu Bertasbih Malam Dan Siang Waum La Yas Amun Dan mereka Tidak jemuh-jemuh Dan ingat Ayat ini Juga jadi dalil Malam itu Ada dulu Baru siang Apa yang disebut disitu Coba lihat Apa yang disebut dulu Siang atau malam Malam Diterjemahkan apa Malam dan siang juga kan Maka Kalau dalam Al-Quran Penyebutan yang ada Itu Malam dulu Baru siang Dan ini jadi Hukum asal Para ulama punya Pembahasan Di dunia ini Kita itu Asalnya hidup Di malam hari Atau di siang hari Kesimpulannya Malam dulu Baru siang Berarti Kita berada Asalnya itu Pada malam dulu Gelap Kemudian Matahari itu Anugerah bagi kita Datanglah siang Nanti silahkan Lihat lagi Di surat Yasin Ayat 37 Dan diantara Tanda kuasa Allah Diadakan malam Lalu berganti Menjadi siang Dan Sejatinya Kalian Berada Dalam Muzlim Kegelapan Itu jadi Jal dalil Para ulama Seperti Syed Menghukumi Kita hidup Dunia ini Asalnya Gelap Dulu Sedangkan Matahari itu Anugerah Maka tahu Anugerahnya Bagaimana Dari matahari Tadi Gelap itu Enggak enak Butuh Sesuatu Ada Sifat Kurang Kurang Enggak Kurang Butuh Penerangan Listrik Kalau Sudah Di Tengah Hutan Gelap Ya Sudah Dia pas Rasanya Gelap Kayak Gitu Kalau Ini Dijadikan Standar Untuk Surga Tidak Bisa Maka Surga Tidak Boleh Ada Sifat Gelap Karena Sifat Gelap Butuh Sesuatu Sedangkan Surga Diliputi Sesuatu Yang Perfect Yang Sempurna Super Super Sempurna Sehingga Surga Tidak Boleh Dikatakan Ada Pergantian Malam Dan Siang Ini Bertasbi Malam Dan Siang Malam Dan Siang Malam Dan Siang Kalau Dalam Al-Quran Sebutkan Kayak Gitu Kalau Kita Siang Dan Malam Berlalu Waktu Siang Dan Malam Kalau Dalam Al-Quran Apa Malam Dan Siang Surat Surat Fusilat Ayat 38 Nah Jadi Dalil Malekat Rajin Bertasbi Tidak Jemuh Jemuh Tidak Bosan Untuk Bertasbi Pada Allah Manusia Ada Sifat Bosan Disini Malekat Tidak Lanjut Lagi Malekat Dicipta Dari Cahaya Malekat Dicipta Dari Cahaya Malekat Itu Adalah Bentuk Jama' Dari kata Al-Malak Malekat Adalah Hamba Allah Yang Wulia Ia Menjadi Perantara Antara Allah Dan Rasul Nya Ia Adalah Makhlum Yang Tahan Dan Suci Malekat Diciptakan Dari Cahaya Malekat Diciptakan Dari Cahaya Asalnya Malekat Itu Bentuk Jama' Dari kata Al-Malak Atau Al-Malak Itu Kemudian Jadi Al-Mala'iqah Al-Mala'iqah Itu Namun Asalnya Dari Al-Mala'iqah 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 Malaku Asalnya dari Al-Malaku ini Bentuk jamaahnya jadi Al-Malaikatu Namun kata Al-Malaku ini Dari perubahan kata Al-Malaku Yang sebelumnya sebenarnya dari sini Al-Malaku Dibuat jadi sederhana jadi ini saja Artinya itu Utusan Utusan Jadi Malaikat itu penyambung Antara Allah dengan Rasulnya Itu asal kata saja ya Jadi dengan biasa dengar Ada kata Al-Malaku Ada Al-Malaikatu Wajah Al-Rabbuka Wal-Malaku Sofang Sofah Dan Robmu Datang Dan juga Malaikat juga datang Bersof Al-Malaku Al-Malakus itu Malaikat Nah sekarang kita lihat Hadis yang menjadakan Malaikat Dicipta dari cahaya Dari Aisyah Rasulullah s.a.w bersabda Malaikat diciptakan dari cahaya Diciptakan dari nyala api Adam diciptakan dari Apa yang telah ada pada kalian Malaikat dicipta dari cahaya Jin Dicipta dari Nyala api Adam Dicipta Sebagaimana yang kalian ada saat ini Tanah kemudian berikutnya Generasi berikutnya Dari Perkawinan Laki-laki dan perempuan Baru tercipta manusia Nah sekarang kita Belajari lagi Malaikat pemikul Arsh Malaikat pemikul Arsh Kata Imam Al-Muzani Di antara Malaikat itu Ada yang bertugas dengan kemampuannya Malaikat pemikul Arsh Dalamnya adalah firman Allah Malaikat pemikul Arsh Malaikat pemikul Arsh Dan sekelilingnya Bertasbih memuji Tuhannya Dan mereka beriman kepadanya Serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman Setelah mengucapkan Ya Tuhan kami Rahmat dan ilmu engkau Meliputi segala sesuatu Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat Dan mengikuti jalan engkau Dan pelihara lah mereka dari siksaan Neraka yang menyala-nyala Disini sebutkan Malaikat-malaikat yang memikul Arsh Dan yang malaikat yang berada di sekelilingnya Bertasbih memuji Allah Ada yang memikul Arsh disitu Ini surat Ghafir ayat 7 Surat Al-Mu'min ayat 7 Ada lagi dibawahnya Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung Arsh Tuhanmu di atas kepala mereka Menjunjung Arsh Allah di atas kepala mereka Ada berapa malaikat disitu? 8 Coba kita lihat besarnya malaikat ini Yang memikul Arsh itu besarnya bagaimana? Dari Jabir bin Abdillah Radhiallahu anhu Nabi SAW bersabda Udinali an'uhuhaditha'an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsh Innama bayna syahmati udinihi uzunihi ila atikihi masiratu Sabaimati alim Sabaimati amin Aku diizinkan untuk menceritakan Tentang salah satu malaikat Mami Kul Arsh Yaitu antara daging telinga dengan pundangnya sejauh 700 perjalanan Sejauh 700 tahun perjalanan Antara apa tadi? Telinga Telinga dan Punda Ini jarak ini saja Enggak usah ceritakan tubuhnya Jarak ini ke sini 700 tahun perjalanan Pemikul Arsh seperti itu Arsh makhluk yang lebih besar lagi Dan Allah Allahu Akbar Lebih besar daripada itu Itu untuk pemikul Arsh Padahal yang mikul tadi berapa? 8 malaikat Satu malaikat saja Digambarkan oleh Nabi S.A.W. Jarak dari telinga ke pundangnya Itu sejauh 700 per tahun perjalanan Ya 700 tahun perjalanan Sudah kalau kamu bingung punya besar saja lah Berapa kilo ini Peratus perjalanan itu Pusing kan mikirnya ini Pake standar apa lagi perjalanannya Sudah anggap itu besar Selesai Kalau ini besar Dia mikul berarti yang lebih besar daripada dia Berarti Arsh lebih besar daripada itu Dan ini dipikul oleh 8 malaikat Dan Allah Allahu Akbar Allahu lebih tinggi daripada Arshnya Dan Allah Maha besar Makanya Gak usah Jawab pertanyaan Kalau ada yang tanya gini Mungkinkah Allah Menciptakan Makhluk yang tidak Yang lebih besar daripada Allah Mungkin gak? Mau jawab apa kamu? Ini pertanyaan masuk akal gak ini? Mungkinkah Allah Menciptakan Makhluk yang lebih besar darinya? Mungkin jawab kayak gini Gak usah dia Pertanyaan orang gila Dia cuma pertanyaan orang filsafat aja Orang-orang stress Mungkinkah Bagaimana coba kalimatnya Mungkinkah Dia aja gak belum pernah baca hadis tadi Ini coba Dia mau bayangkan Allah itu bagaimana? Baca tentang hadis malaikat saja belum? Itu baru malaikat yang mikul Arsh Arsh sendiri Mungkah Allah yang paling tinggi Mungkah Allah yang paling besar Berarti Allah harus lebih besar daripada itu Gimana mau bayangkan coba? Dia bayangkan malaikat saja gak bisa Telinga dan pundak Sejauh 700 tahun perjalanan Gimana membayangkan asnya? Bagaimana? Membayangkan Allah bagaimana lagi? Maka pertanyaannya gak perlu dijawab Pernah gak Dengar pertanyaan kayak gini? Pernah Saya yakini Allahu Akbar Allah itu maaf Besar Kamu tanya tadi Gak perlu saya jawab Kadang-kadang orang Misonaris juga ragu-ragukan Keyakinan pada Allah Seperti itu Kemudian orang-orang filsafat juga Sama Ragukan tentang Allah juga kayak gitu Dia kan sudah meragukan adanya Allah Dan kita diperintahkan Dalam sebuah hadis sebutkan Jika Ada yang membayangkan Sampai membayangkan Berpikir-berpikir-pikir Siapa yang mencipta Robmu Maka segeralah Meminta perlindungan Pada Allah SWT Baca Tawud Audzubillahimine syaitan diruji Karena gak perlu Sampai pikirannya Sampai jauh itu Siapa yang menciptakan Tuhanmu Kalau Allah itu ada Terus siapa yang menciptakan dia Sehingga dia itu ada Langsung baca Tawud Astagfirullah Saya ini pikir apa ini Audzubillahimine syaitan diruji Maka sama dengan jawaban Tadi pertanyaan tadi Langsung kamu baca Tawud Kalau kamu punya pikiran kayak gitu Mungkin gak ada sesuatu Yang tidak Yang sesuatu yang lebih besar Pada Allah yang tidak bisa Allah ciptakan Mungkin gak Allah Mampu menciptakan seperti itu Sudah Tawud saja langsung Ini wasu-wasu setan itu masuk Gak perlu dilanjutkan Pemikiran kayak gitu Nah itu Baru gambaran Beberapa dari Pernyataan Imam Al-Muzani Wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton